Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang dimulihkan Allah, mari pada pertemuan yang kedelepan ini kita awali dulu dengan baca doa awal perkulian serta salawat Burin Anwar semoga dengan doa dan salawat ini kita akan diberikan lebih kemudahan dalam memahami perkulian yang kita pelajari. Mari kita baca bersama-sama dan doa awal perkulian dan salawat Burin Anwar. Doa awal perkulian Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala al sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma akharijna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah lana abwaab al-almi wa zayyidina bil ahlaqil hasani rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan wa si'an halalaan tayyiban mubarak wa jajalna min abadika shalihin wa shalallahu ala sayyidina Muhammad wa ala 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 sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrari wa tiryakil aghyar wa mifta ahibab il yasari sayyidina wa maulana Muhammadin il mukhtar wa alihi al-adhari wa ashhabihi al-akhiar wa alihi al-adhani 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 wa ifduli al-adhani 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 al Pada pengetahuan ke-8 ini kita akan membahas tentang gerakan Islam tanah nasional yang ada di Indonesia. Kita akan membahas seharusnya gerakan Islam tanah nasional yang ada di Indonesia. Dikatakan gerakan Islam, karena mempunyai beberapa unsur penting, yaitu ada doktrin gerakan yang dinilai atau paham atau ajaran, yang diakini kebenarannya dan diperjuangkan secara terpenuh. Itu adalah terdapat konsolidasi institusi atau sistem gerakan. Ketika ada kepemimpinan, ada kaderisasi terpadu, terarah, berkesinambungan, dan ketat. Yang keempat, ada target capaian dari tujuan, untuk grand design-nya itu ada, untuk program dan agenda strategisnya. Sebelum kita membahas tentang pasal surut peta pemikiran gerakan Islam di Indonesia, kita sedangkan dulu definisi Islam tanah nasional. Istilah tanah nasional semula dipergunakan untuk menunjuk pada aktivitas migrasi dan diaspora. Tapi dalam perkembangan sambilnya, jadi perkembang, akuitas itu tidak hanya menjalankan dalam permainan penduduk antarnegara, tetapi bisa relasi antara manusia atau organisasi yang melintas batas negara merupakan bagian dari aktivitas transasional. Apalagi pengaruh dari teknologi yang berkembang dengan pesat, juga semakin memudahkan aktivitas dan pergerakan transasional. Di pemahaman gerakan transasional dalam perkembangannya, selanjutnya berkesin menjadi gerakan lintas batas negara dan bangsa yang usaha menghadirkan atau menyebarkan ideologi tertentu. Kalau menurut permahaman tersebut, maka berdasarkan semua agama-agama wahyu berkespatan nasional. Kespatan nasional dalam setiap agama, wahyu, terkait dengan hasrat untuk mewartakan, menyebarkan kebenaran yang diterima dari kita. Hasrat untuk mewartakan tersebut merupakan tugas atau amratillah yang merupakan kewajiban di para penguruh. Islam juga gitu, merupakan agama wahyu yang bersifat tanah nasional. Pewartaan akan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, bukan tugas dari para umat Islam. Hal tersebut bisa dilihat bagaimana ekspansi Islam menyebarkan ajaran Islam keluar dari panggara Arab. Senturan tanah nasional juga bisa dilihat dari hubungan Islam yang kelima yaitu melakukan ibadah haji. Ibadah haji selain kewajiban bagi umat Islam, itu bagi yang mampu juga menjadi salah satu faktor kekebaran ideologis sampai terjadah purifikasi dan revitalisme Islam. Pada zaman kolonialisme ada beberapa warga Hidup Belanda dan Indonesia melakukan perjalanan haji dan menuntut ilmu di Arab Saudi. Beberapa yang kebalik Indonesia ada yang membawa ajaran bersebut purifikasi, mana purifikasi yang dibawa pada masa itu. Ada yang bersebut sangat radikal, juga mentalis. Sikap dampakannya tersebut cukup SD dan saat tersebut terjadikan pertentuan dengan aliran-aliran Wahhabi di Arab Saudi yang baru berkembang dengan pesat. Kemunculan Wahhabi yang kemudian bersatu dengan Bani Saud menjadi kekuatan politik yang luar biasa dan menjadi penguasa di Arab Saudi sampai hari ini. Sebab itu istilah Islam Tanah Neosa sendiri saat ini maknanya sudah boleh bergeser dan dikaitkan dengan gerakan Islam mondial yang tidak memperlakukan syarat Islam dan menerima negara Islam. Khususnya negara-negara yang penuhnya malaritas khusus. Kita ini sedang memarah gerakan-gerakan untuk menegakkan syarat Islam dan pembentukan negara Islam. seperti di Sudah, Pakistan, Malaysia, dan juga di Indonesia. Gerakan tersebut di dalam rangka memberi rangka konstitusi Islam dan pengenalan hukum Islam. gambaran gerakan tersebut di berbagai negara terbilang dunia itu dilapas dari gerakan Islam Tanah Neosa dengan jargon Islam Ka'af. Secara al-fiah Islam yang sempurna dan secara lengkap. Semangat Islamisme merupakan semangat yang diusung gerakan tersebut. istilah Islamisme dan Islam politik. Bahkan dua istilah yang diusungkan oleh beberapa ahli menunjukkan kepada hubungan agama Islam dan politik. Islam dibahami bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi pada ideologi politik Islam, yang menjadi syariat sebagai dasar dan undang-undang. negara-negara Islam tersendiri muncul akibat resport dari kondisi sosial, ekonomi, politik, yang dibungkus dengan identitas akal. Oleh itu negara kesatuan, Republik Indonesia adalah negara yang penunjuknya terbesar di dunia, dari kalang kemerintah muslim, dan juga merupakan negara pengadun agama Islam terbanyak. Meskipun tanah air Indonesia tidak berlaku pada Indonesia. Akan tetapi semakin kuatnya pemenuh Islam di Indonesia menjadikan hal tertutu, jadi suatu tujuan para organisasi Islam yang berdiri dan tumbuh, serta berkembang di luar Indonesia, punya model, visi, dan misi, serta terhadir yang berbeda dengan Islam yang ada di Indonesia, Islam Nusantara, untuk menyuarakan gerakan mereka hingga lebih gerakan besar di Indonesia. Gerakan atau alihara-alihara yang berdiri dan tumbuh, berkembang di luar negeri yang ingin masuk dan menyebarkan paham dalam Islam yang berbeda dengan Islam asli, yang sejak awal disebarkan di Indonesia oleh warawan Songo, yang sangat populer dengan istilah Islam Nusantara. Itu yang disebut gerakan Islam intranasional. Ideologi yang diantara oleh gerakan Islam Nusantara biasanya tidak menuju pada gagasan kenegaraan, namun mereka lebih mementingkan kemaslahan umat dalam gagasan ideologinya. Lalu corak pemikiran dari gerakan ini adalah pemikiran skripturalis, fundamentalis, atau juga bisa diartikan dengan pemikiran radikal, dan juga mengatasi secara parsial pemikiran modern. Gerakan atau alihara transnansional di Indonesia yang menjadi banyak perbijakan umat sekarang. dan mereka mempunyai ciri-ciri pertama bersifat undang-undang, bersifat transnansional atau lintas nasional, lintas kebangsaan, mana konsep negara nasional state tidak akan dijadikan dasar ideologi. Akan tetapi ideologi umat dimakuskan pada pemikiran radikal. Tujuan utamanya membentuk negara Islam dan wujudkan penerapan syariat Islam, baik dalam wilayah masyarakat dan negara. Jihad dan pengertian perang juga bisa bila sebagai pila perjuangan menegakkan syariat Islam. Kiri kedua adalah perkembangan Islam tanah-san di Indonesia ini. Gerakan yang telah masuk di Indonesia ini banyak sekali. Ada Iwahanul Muslimin. Iwahanul Muslimin pecah menjadi tiga. Ada Iwahanul Muslimin, ada Iwahanul Muslimin Tarbiya, ada Iwahanul Muslimin Jani. Dan ada Gizbut Tahrir, Salafid Dawah, dan ada Salafid Suri. Ada gerakan syia, ada gerakan syia internasional, ada gerakan syia di Indonesia. Yang mata beli. Jauhlah. Ada pun pasang surut peta pemikiran negara Islam di Indonesia ini, yang sangat kuat dipengaruhi oleh arus besar politik dan dinamikanya. Atau kekuasaan. Sepanjang perjalanan konsaib. Baik dari order lama, sampai order baru, sampai order reformasi, dan pasca reformasi, yang mereka mendorong pemetaan pedagat. Yang pertama, dia melakukan pemetaan. Ada istilahkan Islam lokal, Ijawen, Abangat, yang mengadopsi ritual lokal ketimbang hal ortodoksi. Dan kompak yang pertama ini cenderung non-komitif. Yang kedua adalah Islam tradisional. Sejarahnya adalah moderasi. Gimana Islam tradisional ini fleksibel, tidak terlalu Arabisme, kecerungan politiknya juga malu-malu. Ini adalah mayoritas, komunitas daripada nafok utama. Yang ketiga adalah Islam modernis. Kita masuk komunitas Muhammadiyah. Menolak ritual lokal, atau ritual lokal yang kebitah, dan membawa ide modernis ke Arab-Araban. Yang keempat ada Islamisme, Arabisme konservatis, paradigma ideologi Islam. Hilafah, syariah, yuat. Seperti yang tadi. Yang kelima adalah neo-modernis, yang dicitrakan gerakan intelektual kritis, yang rekonstruksi pemikiran, atau dasional modernnya, bukan alternatif baru. Kalau Anda lihat dari atrasi transasional ini, ada yang Kristen Radikal, ada New Europe, ibarisme kapitalisme, kapitalisme, demokrasi. di sosialisme, ada kiri revolusi. Di mana kelompok-kelompok Kristen Radikal, kapitalisme, demokrasi, sosialisme, akan menjadikan national state atau Islam moderat. Menjadikan terorisme, tumbuhnya terorisme, atau tumbuhnya Islam Tarnasal. Di mana di antara terorisme dan Islam Tarnasal, akan tumbuh gerakan politik Islam Tarnasal. Ini memang sangat-sangat berhubungan antara pengaruh-pengaruh Kristen Radikal, kapitalisme, demokrasi, sosialisme, dan piri revolusi dengan Islam, yang itu ada sebagian terorisme, ada sebagian Islam Tarnasal, yang di mana membuat gerakan politik Islam. dan jaringannya ini internasional sekali. Ada multinational corporation, ada negara US, dunia Eropa, Australia, Jepang, di mana negara-negara ini itu, melalui United Nations, yang melalui NDP, atau Panasonic for Government Reform of PGR, ini berhubungan dengan jalur, jaringan SM seluruh Indonesia, meragam masyarakat transmasi Indonesia, ini jaringan SM seluruh Indonesia, ada ICW, KRHN, LPH, Jakarta, MAPI, dan PI. dan masyarakat transmasi Indonesia, tidak ada BSHK, dan MAPI. Ini membuahkan gerakan nasional anti-mafia perhatian. ada negara-negara itu membentuk IMF, ini sangat berhubungan dengan World Bank. ini juga membuat konsultasi asing atau lokal. di sana World Bank ini membuatkan ada ODA, EU, MEE, DIF, RDC, outside, delegation of the European Commission to Ethiopia, ada USAID, ada Jika, ada Ford, ada Ford Foundation. semua jaringan-jaringan ini, internasional ini membiayai semuanya. ada ELIP Project, FAS, NGE, IRI, IJK, AJILS, partnership for economic, PURU, atau PEG. Ini akan menghasilkan di orang-orang asing, biasa yang jadi operator undang-undang. Jadi produk hukumnya adalah produk hukumnya PEG. Jadi dari ELIP Project ini juga akan ada jaringan jembatan ELIP Indonesia, produk hukum ELIP Project. juga dari World Bank ini akan menggunakan ada IT Indonesia, ada jaringan NGU Jerman, Transparasi Internasional atau TI, yang berusaha di Berlin, Jerman. Ini ada TI atau TI. Gimana dari negara-negara multi-corporation ini juga akan menghasilkan Consultative Group of Indonesia atau JGI, yang menghasilkan INVIT, dimana INVITnya ada OCAA, EGVIT, EFI, AHRC, SDI, EHRF, INVIT. Ini berbagai LSM di Indonesia. Ini sangat berhubungan dengan ITI Indonesia atau jaringan NGU Jerman, KONIT, 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 GERMAN Center, KAS, HSS, KW, FAS, dan FNF. Tidak terakhirnya wajah gerakan Islam Taras Nozai bersifat transnasional. Itu gerakan tidak lagi bertumpah pada konsep nation state, mereka sudah konsep didominiskan oleh corak pemikiran skripturalis, fundamentalisme, atau seorang secara parsial mengenai kerjakan ini adalah mengatasi gagasan dan instrumen sebagainya. Karena ini bersebarat transnas ada Iwan Muslim ini. Iwan Muslim ini yang dalam bahasa Indonesia dapat diberikan dengan persaudaraan orang-orang Islam. Kita tahu Iwan Muslim ini dalam hal ini adalah gerakan atau organism yang didirikan pada Maret tahun 1928 oleh Hasan Al-Bana di Ismailia, lalu berpindah ke Cairo pada tahun 1932. Pada tahunnya, kondisi ini merupakan organasi yang bergerak di bidang dakwah yang ada di Mesir dan di dunia Arab. Islam dalam bidang ini didirikan untuk didirikan Quran dan Sunnah sebagai idol kumat Islam. penyebaran IM atau Iwan Muslim sekitar tujuh, sekitar ada tujuh negara. Antara Eropa, Kanada, Amerika Serikat, Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, sampai saat ini juga Iwan Muslim ini berusaha di Mesir. Biasa, Kanada, Inggris, Belanda, Iran, Perancis, Jerman, Spanyol, India, Indonesia, 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 Malaysia, Filipina, Pakistan, Jepang, Thailand, Turkestan, Kazakhstan, Turkestan, Turkmenistan, Yerusalem, Iran, dan Turki, Al-Quds. Gerakan ini pun mulai pada tahun 1980-an, yang berambah di Indonesia. Ini Rahmat Abdullah dan Ilmi Amin. Hasan, ada orang-orang yang membuka jalur di Indonesia. Dan hal ini, ada tiga jalur, yaitu Alumni, LV, BEA, Alumni Timur Tengah, dan kelompok usrok yang berarti kamus. Dari gerakan-gerakan inilah kemudian memunculkan satu partai, yaitu Partai Kadil Sejata Umar. Tifat Iwan Muslim yang memiliki gerakan berbeda-beda pada setiap negara menjadikan sebagai fleksibel dan setengah tertutup. Namun seluruh hal yang berbeda terdapat menjadikan satu dalam metodologi dan pemimpinan Iwan. Untuk menguat kelompoknya, maka dibuatlah hal-hal-hal atau pengajian-pengajian. Pada awalnya, kelompok IM ini hadir di Indonesia melalui lembaga-lembaga dakwah kampus, yang kemudian hari diketahui menjadi gerakan tarbiyah. Kelompok ini pula yang kemudian dimelahirkan PKS, yang sepuluhnya bernama PK. Paradigma perjuangan, ya, keyakinan Iwan Muslim adalah Islam, agama yang memiliki sal, kafah, dan syamin. Ia mengatur kehidupan pribadi, sosial, dan negara. Penerapan syariah dilakukan dengan cara hikmah, walaukan itu dalam upaya berni syariatan. Yang dilakukan kelompok ini tidak dengan menggeser kejahatan konstitusi yang sudah ada, tetapi hanya mengisinya dengan muatan-muatan Islam, memperjuangkan undang-undang yang sesuai dengan Nabi Rasul Muhammad Islam. Jihad adalah pembuka jalan, ga'wah, dan saran untuk mempertahankan diri yang tidak ada. Gerakan Iwan secara umum adalah menjadi kelompok besar, yaitu Iwan Tarbiyah, dan Iwan Jihad. Yang dipasuk Iwan Jihad, Tarbiyah di sini, Iwan Muslim Tarbiyah, Gerakan dan Tarbiyah adalah kompok resmi yang diakui secara internasional. Dan diimpin oleh Mursyid Am, yang ketujuh ya, Ahmad Mahdi Akif. Gerakan ini memang tidak mengakut paham radikal, namun pembentukan daulah Islamiyah tetap menjadi tunjuk kepala mereka. Dan cara yang digunakan adalah anti kekerasan. Cara yang digunakan adalah instrumen dalam sistem demokrasi, dan mencapai keinginan itu. Salah satu keberhasilannya adalah Bintang Jihad yang menunjukkan bahwa jalur yang mereka temukan dianggap lebih efektif dan spesial. Lalu akhirnya dapat dijadikan menunjukkan dan diseberluaskan di negara-negara yang termasuk Indonesia. Model I Tarbiyah inilah yang kemudian menjadi penyelamat. keritikan gerakan Iwan Jihati yang terpuruk di beberapa negara. Dalam perkembangannya, yang menunjukkan kelompok-kelompok Iwan Tarbiyah ini menduduki kursi Parlemen dengan cukup menyakinkan. Rai Mursyid bisa menduduki 28 kursi atau 20 persen. Al-Josen ada 28 kursi atau 7 persen. Bahrain 4 kursi dari 12 kursi, jadi 33 persen. Udiamia 20 kursi dari 84 kursi, tidak ada 23 persen. Kursi Stan 13 kursi dari 275, jadi dapatkan 5 persen. White 4 kursi dari 50, tidak ada 8 persen. Marokko 42 kursi dari 35 persen. Jadi mendapatkan 13 persen. Palestina 7 pelat kursi dari 132, tidak ada berrekang 56 persen. Udiamia 14 persen. Yemen 46 kursi dari 301, ini mendapatkan 4,6 persen. Turki mendapatkan 4,34 persen. Bangladesh mendapatkan 6 persen. Indonesia ada 8 persen. Kemudian, Yatman Muslimin, jihad atau Irwani, dan salat. Ramushal dari Perang Afghanistan menunjuk gerakan jihad yang menginspirasi sebagian pemimpin, dan tokoh, dan tanggota pendukungnya, dan sifatnya IM, terutama yang berada pada sehat radikal. Indonesia gerakannya mempunyai indikatornya iblas berikut. Peralatan utama yang dimanfaat oleh gerakan irwan radikal atau salafi radikal ini adalah, penggagat pemimpinannya adalah Sheikh Muhammad Al-Maqdis, Abdullah Azam Aiman Zawahari. Sehingga untuk ia mengatur adalah Usman bin Laden, yang sebenarnya memiliki bentuk yang sama, yaitu Mu'ad, Talifah, Al-Asma' wal-Luhud, Mutahidah, Al-Asqal wal-Ahrad. Pertemunya kedua gerakan tersebut mengakibatkan munculnya tiang-tiang jihad. Ya, pengikut dua gerakan tersebut banyak berasal dari Al-Muruk, Afgan, dan Ceknya. Sedangkan, bahan pokok yang digunakan dalam berjihad di Indonesia adalah praksi, praksi Abdullah Sundari, yaitu aktivis darul Islam. al-Muruk D. Itu adalah perekutan dan pematangan anggota jihad yang dilakukan oleh Abdullah Subha dan Bahasir bisa dikatakan sebagai contoh utama. Dasar dari gerakan jihad sampai saat ini masih dikuasai oleh para pengikut D.I. terutama para al-Muruk dan Afgan, sesta, pesantin, muruk D.I. Ibu stahrir, atau hati, pada awalnya Ibu stahrir ini, adalah sebuah gerakan atau sebuah partai pembebasan dalam bahasa Arab. Ibu stahrir, gerakan hati ini adalah sebuah gerakan yang bergerak dalam bidang dakwah dan muruk. yang digakas oleh Syekh D.I. Anabali pada tahun 1993 itu mencapai tujuannya hati menerapkan tiga tahapan dalam langkah-langkah dakwahnya itu taktif atau pembinaan dan pengadaran tafa'ul atau interaksi tafa'ut ya atau interaksi dengan umat. istilah al-hukni yang menerima kekuasaan dari umat. Tujuan pokok dari gerakan ini adalah menghidupkan kembali Islam dan meneruskan penyebaran Islam ke seluruh dunia dan juga menyuruhkan agar Islam melaksana kehidupan yang islami dalam naungan hilafah islami ala minjaj anubah. Jadi jaringan gerakan Islam ini tersebar hampir di berbagai bangsa dan negara bagaimana penyebaran yang kurang dari negara di Eropa Timur di Eropa Asia Tenggara atau Asia Tenggara Amerika Serikat dan Kanada. Jadi pusat jaringan IM ada di Kanada, US, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Libya, Mesir, Sudan, Arabia, Pakistan, Malaysia, Thailand, Japan, Pakistan, Kazakhstan, Rusia, dokumentan awal masuk gerakan Iskut Tahrir pada tahun 1945 yang dipimpin langsung oleh Arthur Rahman Al-Baghdadi dengan merintis halakoh-halakoh pengajar-pengajar kecil. Aktivis Majid Al-Ghivari IPB Bokor yang memulai pengajar pelajar kecil tersebut dan mempunyai tujuan menggali dan memuncul kampung-pengajar gerakan Iskut Tahrir hingga pada tahun 2002 dilaksana sebuah konferensi internasional tentang Hilafah Islamia di Israel Senaya. Kegiatan ini yang menjadi bibit munculnya pertama kali gerakan hati Indonesia. Semakin berkembangnya gerakan hati ini dan mereka menyaterakan dirinya dalam bentuk dua partai politik yang berorganis dan juga menyatakan penolakan akan sistem politik yang telah ada sebelumnya. bentuk penolakan nilai yang termasuk bagian daripada hidup biaya interasional. Sejak saat itu mereka aktif dalam menggambangnya hidup Islam pada masyarakat. Ibu Tahrir menegaskan bahwa syariat Islam harganya adalah mengatur sekalurusan tanpa terkecuali termasuk penyakiran spiritual dan hidup politik atau hidup siasya. saat ini HTI dibuat oleh Hafiz Dr. Rahman untuk dikembangkan Indonesia. HTI berbagai krisis yang terjadi di kehidupan adalah perusahaan masalahnya itu didirikan dalam rakyat untuk membebaskan Palestine. Tapi dalam perkembangannya ini sudah menyimpang dari tujuan utamanya membebaskan itu HTI itu kemerdekaan untuk Palestine. Kemudian berubah menjadi HTI itu Tahrir Internasional. Kemudian ada gerakan salafi da'wah atau suruh Indonesia. Gerakan ini muncul di Indonesia sejak tahun 1980. Gerakan ini merupakan dari kelompok Wahabi yang bertujuan menutup pengaruh pemikiran Iwani Syia, Jamat Tabeh, dan lain-lain yang sedang berkembang di Indonesia. Toko termuka kalangan salafi adalah alumni Iwian Angkatan Pertama mereka disebut sangat tidak setuju dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Iwan Ibn Tahrir, Jamat Tabeh, dan lain-lain dan lain-lain adalah gerakan Wahabi ini berkembang besar dengan jaringan-jaringan guru dan murid serta ulama-ulama Wahabi secara internasional dan juga mendapatkan guru nanda dan di pemerintah Tauti. Toko utama dan gerakan ini ini adalah Binbas Albani teh mobil sedangkan pendekatan adanya padahal menggunakan pendekatan politik seksual kemurniaan tidak. perkembangan gerakan salafi di Indonesia kalangan salafi sururi yang berbeda dengan salafi pulitan di Indonesia untuk mengembangkan gerakan salafi adalah dengan mengembangkan salafi. Dari betode ini maka di Indonesia gerakan salafi lebih banyak tidak sesuai dengan konstitansi NU sebagai paham salafi. Sebagai contoh beberapa konflik terjadi yang pernah terjadi di INTP. Menurut salafi paham keagamaan adalah pencerminan dari sebuah yang merapakan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As'u. Serta segala amal yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Pemulasi teologi salafisme secara pemutiran Islam dilakukan oleh Zakyuddin Ibn Taymiyah dan gerakan pemuda yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan menifatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab inilah gerakan salafi yang selalunya dikenal dengan gerakan salafi babi Abdul Wahab. Berbeda dengan pemikiran ulama tersebut Arab Saudi terus mengembangkan pemikiran salafisme datang memperoleh hubungan dari pemerintahnya. Gerakannya merendai pada puritanisme atau pemudaan Islam. Dari budaya dan ajaran Islam baik dalam pemahaman maupun praktek. Paham ini masuk di Indonesia pada tahun 1920. Samaan dengan datangnya orang-orang Indonesia yang melakukan melaksanakan Haji ke Mekah. Persebaran Wahabia menuju seluruh dunia ini belum terlalu masif atau bahkan ideologi Islam global belum pernah tinggalkan sekecuali sejak guna ide pan-Islamisme atau pangkita Islam di negeri. Dekar Wahabia ini juga penyebarannya adalah oleh Arab Saudi dilakukan dengan cara setiap orang-orang yang menaksan ibadah hati itu diberi buku cuma-cuma diberi kaset yang isinya adalah yang silahkan tentang paham-paham yang dengan cara tanpa sadar yang orang yang tidak punya keyakinan kuat akan terpengaruh dengan atau kaset-kaset yang dikatakan oleh komunitas Saudi. Sudah negarakan Wahabia dikumpulkan oleh para pengaman sebagai aliran garis keras yang tidak bisa mentolerir terhadap pembahaman Islam. Agama dijadikan referensi ideologis oleh kelompok total iratian atau sentralistik. Menurut mereka, Islam adalah acara yang sempurna dan telah mencakup segala lini kebutuhan manusia, sehingga sudah seharusnya dipraktekan, termasuk dalam sistem politik negara. Hampir sama dengan hati rupanya kecantungan untuk tolak konsep politik, nation state, atau demokrasi. Mereka menginginkan agar sistem politik yang ada ditembalikan kepada supernasi masyarakat Islam. Tetapi ide negara Islam mereka ini tidak sejelas hati. karena mereka hanya menekankan pada penerapan syarat Islam bahayaan dan konsep penguasa yang ada. Mereka juga menempuh strategi perjuangan dakwah dan pendidikan yang apolitis dan non-organisatoris berasal Islam berasal Islam yang terbukti menggunakan praktek politik dan membentuk organisasi sebagai kaum yang muktadiun atau pelang yang jelas mencari acara yang benar yaitu acara salafi. Konsep menurut kelompok ini seperti yang diketahui terbukti kontesial yang mewarnai kekerasannya dari Indonesia. Tokoh-tokoh dan pesantin salafi seluruh cintu di sini yaitu Yusuf Yusuf Usman Kaisa dan si Ibu Ma'ahat Ali Al-Ishat Tengaran dan Da'i Resmi Dari Lajana Al-Qiriyah Al-Muftarokah Dari Fuad Hazar Dari Mesir dan kaki tangan Damiya Islam Nyakwet dan Ma'ahat Al-Ishat Dengaran salah tiga. Abu Nidak Om Saha Sofad Kaisi Muntir Yasan Al-Turak di Jakarta yang bekerja sama dengan Yasan Sempalan Islam Isbi Nyakul Turak Wa'id dan Haromen yang ada di Kona Haromen Fodani Anurafiq Hufra'at Ima'ahat Al-Hufra'at Kaisi Abu Haidar Dengkarani Asuna Banduk Oleh Syam Hudi Ma'ahat Imam Bukhari Ustaz Abu Husham Muhammad bin Nurudha Ustaz Abu Ali Nur Ahmad Tiawan SD MT Arismunandar SS LPI Al-Athari Yogyakarta Ahmad Faiz Asufuddin Ma'ahat Imam Bukhari Solo dan Pimpinan Umum Majalah Asuna Abu Qutada Yazid Dawa Abdul Hakim Abdad Al-Huromen Asofa DDI Ex-Masumi Abu Nida dan lain Islam Sentar Bimbas Abu Abbas Abu Yisa Abu Mus'ab Abu Jain Iqimahat Jamlu Rahman Bantun Abu Nida Pemusaha Sofan dan Negara Liyasan Majlis Aturat Ahli Islam Yogyakarta Umar Budihargo LC Budori LC Arismunandar SS Rituan Ham Hamidi LC BP Taruna Al-Quran Alumni Madinah yang disebut Toko Pilate Muhammad Yusuf Harun MA Dahi Asofa Dijambil Abu Umar Abdillah ini juga pernah dikatakan sebagai tokoh gewarij Insya Fadil Ahmad, Okbah dan Arisha dalam tokoh-toko salafi Di desa yang non-politik itu Ustadz Muhammad Umar Asyed Ja'far Uhuq Talib Saya Abdullah Al-Farsi, Al-Madai, Al-Maidami, Al-Maidami, Muhammad, Al-Maidami, Pengasuh, BP, Al-Aftar, Yogyakarta, Al-Ustaz Abdul Muqtidah, Tidhan, Ustaz Qomar, Su'ai, TLC, Kompas, Tiausunah, Cirebon, Ustaz Muhammad Umar, Al-Asibit, Ustaz Abdul Rahman, Monosari, Murid Syekh, Uqbil bin Hadi, Cama Ciamat, Al-Ustaz Abu Usamah bin Rawiyah Al-Nawawi, Rajanah Da'wah Salafiyah, Ibarakan Nasih, Badung, Jepat, Mahat, Ibarusunah, yang ada di Sido Sabjojo, Plausan, Manggetat, Bidadimur, Abu Yahya Rizki, tidak berkabung dengan Ustaz Salafi, dan yang menyendiri, yang belum dihubungkan taubahnya, tinggal di Kelatek. Abdul Rahmanin tidak berkabung dengan Ustaz Salafi, dan yang menyendiri, belum dihubungkan taubahnya, dimakai kefasilitas maat, usah, damang diri. Ustaz Askari sudah berdobat, aktivis da'wah, balik papan kali itu. Ustaz Muhammad Zabini sudah berdobat, aktivis da'wah di Magelang. Ibnu Yunus sudah berdobat, aktivis berdobat di Makassar, informasi dari Ustaz Azari Asri. Abu Mas'ud sudah terbetaubat, salah seorang, tanya dari hadir di daerah, di da'wah, Masayih, Yemen. Dan gerakan-gerakan siah transasional ini, aneh-aneh-aneh-aneh-aneh, itu bergerakan da'wah islamnya, tidak berdiamir dari dua kategori, yaitu gerakan siah internasional dan gerakan siah. Gerakan siah internasional, ada dua jaringan internasional, yaitu pertama, wilayah utama terletak di daerah bekas wilayah Ibero-Bersia. Dalam wilayah utamanya, ya, pengembangan siah, diberikan dengan pendekatan politik dan kultural. Wilayah kedua adalah wilayah kebidahan yang terletak di negara-negara, yang berada di luar wilayah Ibero-Bersia. Dalam wilayah ini, pendekatan kultural lebih utama, maka terdapat lima marojek penting dalam wilayah Bunda-Bersia pada wilayah Komeni, yaitu ada Marja Irani, utamanya Marja Irani adalah Ali Husin Komeni. Ada Marja Irak, tokoh utamanya adalah Ali Husin Sistani. Ada Marja Bahrain, tokoh utamanya Isha Ahmed Qasim. Marja Rebanon, tokoh utamanya Muhammad Husin Wadullah. Marja Abedra, tokoh utamanya adalah korban Ali Kabuli. Imam Maroji inilah yang sekarang menjadi kibrat pengembangan siah. Sedang gerakan siah di Indonesia, melihatlah tulangnya siah yang masuk ke Indonesia melipati jalur dakwah. Dan berdagang yang disebut kakliyah. Mereka ini, mengembangkan dakwahnya dengan model takdir. Jadi, nyembunyikan. Dari usaha terjadinya revolusi Islam di Iran tahun 1971-1979, yang pada awal pergerakannya berperan interval, tapi semenjak munculnya alumni dari KUM, gerakan siah mulai mengembangkan fikir siah. yang muncullah lembaga belakang siah. Masya di Indonesia memiliki dua warna. Ada siah politik dan siah non-politik. Siah politik di sini berpujuan membangun negara Islam yang diperkasih oleh ideh ide politik dan tolisi siah. Ada non-politik yang berpujuan membangun masyarakat siah. di mana para pengguna adalah fikir siah. Pada banyak kedua kelompok tersebut mengalami persilisian yang tidak sampai menggantar pecahan. Karena persilisian tersebut dapat diselesaikan dengan cara saling berkurangan masing-masing. Lompok ini ada buku pertama ada LKAP, atau komunikasi agung-agung. yang bukan rumah bagi para al-kump untuk tahu. Buku ini di prakar saya oleh ICC Jakarta yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Republik Islam Iran atau RI. LKAP membawai Yasan Al-Mutahar, Fatimah, Akilah, Arrodiya, Mulasadra, Anak, Anapi, Al-Ugro, Al-Wasula, Md Arrodi, Aryahi, dan Gerakan Gakwa Anuseni. LKAP berkantor di Tarokodang, Grand Tarokabjaksal. Buku kedua adalah dipegang oleh Jabi. Dalam Gakwanya kurang menyenangi metode takliah, tapi terlihat lebih pluralis. Kali ini dapat dilihat mulai beberapa tokoh suni yang menjadi berbeda dengan LKAP. Ibradi Jabi, bukannya ke Iran, menainkan Marja Libanon di bawah ini, itulah Syed Fatusin Fadullah. Sangkatan tokoh utamanya di Indonesia adalah Dr. Jaludin Rahman. Nah, lembaga syiah di Indonesia ini ada Fatimah Jakarta, Taskiah Sejati Jakarta, Yasan Al-Mahdi, Yasan Mutahar, Bektaman Kota, Yasan Madinah Ilmu Sawangan, Sah Muslim ini bisa Cawa, Papi, Kukur, Yasan Intan, Yasan Terjakata, Yasan Asotik, pengajian Abu Abihah, Haji Andri, Haji Andriyanti, pengajian Al-Batul, Yasan Bapul Uji, Pengajian Hauro, MPII Condet, Yasan Az-Zahra, Yasan Al-Kawasar, Jawa Timur, Yasan Ishtam Al-Bakir, Al-Bakir, Jawa Timur, Yasan Al-Jawad Bandung, Yasan Amutahari Bandung, Yasan Taklim Al-Hitrus Warokatau, Yasan Al-Gatim Cirebon Al-Farokah, Kasih Melayah, Yasan Sekuluh Muharrem Bandung, Majus Taklim An-Nur Tangerang, Yasan Al-Sotik Bandung, Yasan As-Salam Majalengka, Yasan Al-Mukar Romah Bandung, MT Al-Jawad Tasimalaya, Yasan Al-Mujutab Pakoto, Yasan Banyak sekali di sini Yasan Al-Mujutab sudah ditutup oleh para orang-orang Surah. Beberapa jaring Asia yang tersebut di Pulau Jawa adalah Jawa Timur itu Pompas siap banggil Ustaz Hussein Al-Absi. Nah, Pompas Al-Hati Pekalungan Bikinan Ahmad Barangbah dan Moham Moshoff. Jawa Datah Yasan Rosan Fikrin yang Dibikin oleh Sofran Badansia Radikal. Di metode yang dilakukan keturunan Iran ini dan juga pengkut SIA adalah dengan bertakiyah menyembunyikan diri dan tidak menampakkan dirinya sebagai pengkut SIA secara terang-terangan. Bahkan mereka yang mengaku sebagai pengkut Imam Syafi'i. Nafib Al-Hati Al-Hati Tak Pak Wan Adung B.I.J. Habib Hussein Al-Absi dan Imanuslim Indonesia Abdullah Asgaf Ikatan Persatuan Al-Fat Indonesia Habib Saleh Al-Hitrus Majelis Nura Khairat Toko-toko Perlawanan Kloh dan lain-lain. Langkah-langkah utama SIA di Indonesia ini memperkuat hiasan SIA dan mengurangi perbedaan-perbedaan perasaan kegiatan sosial akan dikirim oleh masyarakat Indonesia yang dikirimkan sebuah industri agama dan marja atak klid yang memiliki lelumat-lumat manusia terkemuka serta mempunyai kekuasaan penuh dalam untuk pemerintah pemerintahan Islam menurut mereka dan adalah gerakan-gerakan jamaah tabligh di Indonesia gerakan ini merupakan salah satu gerakan transasional yang mempunyai pengikut sangat banyak di Indonesia termasuk satunya gerakan Islam yang berpunyai sangat pesat dan hampir di seluruh negara jamaah tabligh ini kemudian menjadi tren di Indonesia sebagai susik memegara utahnya orang-orang yang masih awam tentang agama dan tujuan untuk memegara dari agama pengikut gerakan ini berasal dari berbagai macam polisi seperti secara polisi pengusaha akademisi mantan preman juga dari kalangan artis beberapa ciri gerakan dakwah jamaah tabligh yang terlain atau jauhlah itu tidak terlihat dalam dunia politik apolitik kedua adalah perpaduan antara wahhabisme dan swisme ajarannya menerima wahhabi dan swisme ketiga adalah menjadi bagian pokok dari gerakan sungguh hal pokok tul menurut sasaran utama kembangan jamaah tabligh utamanya berada di kalangan perkotaan yang tidak menyukai aktivitas politik dan ada minat terhadap swisme di Indonesia jamaah tabligh memiliki anggota yang cukup banyak sangat bervarasi mulai dari artis dikitor ilis tentara kalau 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 ada sebanyak ribu anggota jamaah tabligh kurus berbagai pelosok di Indonesia karena jamaah tabligh akhirnya ini juga diminati oleh para generasi besar di Indonesia dan menurut filosofi jamaah tersebut mereka tidak memandang latar belakang dan jerminnya jamaah tabligh ini dan nantinya segerakan dakwah bersadid ini anggap tujuan utamanya tapi mereka yang paham betul bahwa inti daripada gerakan dakwah dari jamaah tabligh ini tidak lepas dari ajaran-ajaran wahabi dan sufisme sufisme murdhi sudah diberikan macam gerakan yang berlaku di Indonesia di negara yang akan turut berkembang dengan pesat dan secara perlahan akan mengikis dasar-dasar resa lokal sudah ada berkembang di Indonesia pasir muhammad di perkotaan sekarang ini sudah diberkati oleh jamaah wah tapi jamaah tabligh mengobrol beberapa kontritan penting di perkotaan sedang gerakan salabi berusaha mengambil jamaah dengan pendekatan santren ada jamaah tabligh yang sedang mengicar komunitas sufi belum terjadinya pertentangan besar antara gerakan transasional dan lokal ini bukanlah hal yang dapat diremaikan tetapi percikan-percikan ini sudah terjadi dan dapat dilihat seperti yang sudah terjadi di akhir gerakan-gerakan terang susah di Indonesia yang saling mengecam seperti yang dilakukan salafi yang sangat mengecam berakan Irwan dan istri antara pertentangan yang terjadi antara jaringan-jaringan tersebut nanti terjadi pertentangan antara gerakan terkut sejadinya tujuan mereka ini adalah sama pemerintahan kecuali jaringan 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 mengecam sifat apolitik jika dilihat dari potensi ada ketiga jaringan yang yaitu jaringan siah dan sangat memungkin untuk dapat berkembang besar dan akan menjadi bersaing yang kuat menjadi Islam terhad nokal tapi karena cara yang mereka lakukan terlalu yang persuasional keras mereka ini bisa dibaca ke rakan-rakan dan ini juga mengalami ketertinggalan dalam pembuaman global selalu berdasarkan nation state dan tidak jadi memiliki koneksi kuat dalam utama internasional bagaimana menjikapi Islam internasional di Indonesia ini pada umumnya semua gerakan internasional menunjukkan pola dakwah yang raggal kita faham semua gerakan terang menunjuk pada pola dakwah yang raggal dibandingkan dengan pola dakwah Islam Nusantara yang dilakukan oleh NU yang terkenal dengan pola dakwah yang rahmat dan almin gerakan Islam yang radikal adalah sebuah faham yang menginginkan sistem masyarakat yang sudah berakal untuk berubah dan diganti secara keras keinginan daripada Islam di arti radah antarisme bagi kaum awam adalah suatu cara digunakan oleh beberapa agama dan tidak dianggap salah dikatakan memang hal itulah yang terjadi itulah maka masyarakat awal harus menganfrasi pada ajakan untuk menutupi sisnya dengan paham radical kata namakan jihad dalam menghentikan nilai nilai aksi jihad ini tidak bisa katakan benar baik secara negara maupun agama dalam buahnya menghentikan jihad atas nama agama yang dilakukan oleh kata agama para kiai dapat lebih kencar menyiapkan nilai keislaman dengan dalam dakwah sebagai tentu inspirasi pengadilan kata kata jihad atau yang dilakukan oleh penelitian adalah adanya penguatan atau inspirasi Islam antara penelitian mengatasi melalui kekuatkan lagi kekuatan struktur entah itu ada di kultur yang kekuatkan lagi meningkatkan peranan pemerintah dalam masa ini bagi penyakar yang Islam yang tidak tertikis dengan ajakan-ajakan Islam radikal peningkatan pemerintah memerangi radikalisme perkuat panjang dan wasa bangsaan yang harus dikuatkan di dalam Islam Indonesia jadi kalau kita lihat ini bersebaran IMU kurang lebih dari 7 negara oleh Eropa Timur Tengah Asia Tenggara dikasih kadang-kadang ini khususannya di EMU di Indonesia sendiri itu tidak jelas di tempat sifat jaringan sangat berribal sangat tutup gerakannya berbeda-beda di selama negara semua kekuatan utama gerakannya adalah pembutuhan kelompok-kelompok secara umum gerakan kewan sekarang ini terbelah dalam dua kasus rata biaya dan jian di jarum musim internasional ada IM Pasca Hasan Albana dipecah menjadi dua ada motor Kulbiah yang dengan kekerasan ada motor seluruh Al-Butebiah parlementer parlementer ini kemudian untuk IM jaringan Hasan Al-Butebiah ada di tujuh negara dengan motor sekut dia ini berkebang dari Attaq Attaq Walijrati atau Jamia ini yang dibawa dipimpin oleh Sudir Taufat ada Jamah Islamiyah Bar Abdurrahman Jamah Jihad I.I. atau Jamah Islamiyah ini ada Jabah Al-Islamiyah Al-Islamiyah di Jihad Yaw Wasalibiyah atau Yadda Al-Jihad Yaitu Osman Bin Laden Amir Hamzah Bangladesh Aiman Azaw Zawahiri Jamah Jihad ini tujuannya menyatukan Jamah Islamiyah dengan Tantim Al-Jihad yaitu mengambil dari orang-orang umusan Jihad Afghur yang membentuk Jamah Islamiyah yang masuk vaksiyah atau talal dan disini dari CI ini kemudian hijrah ke Amerika Serikat di Amerika Eropa ini membutuhi M pimpinan Imam El-Kadi dan termasuk daripada hijrah yang akan membentuk Al-Qaeda pada misalnya semuanya ini adalah didikan Amerika juga jadi Afdada Honi Pencambit Majid Faksi Gajah Imam Al-Qaeda Imam Aiman itu Al-Qaeda Majid ini kalau membuat kelompok perlawanan Udi atau jaringan ibu muslim di Asia tengah atau selatan ini ini juga sangat berbuka dengan IM Palestina Kota Jordan Lebanon Kuwait Syria Irak dan ini termasuk kategori Matur Rasul Kudia dan Matur Satu Hid di Tampur di Satu Sisi tadi di Lebanon ada membentuk Hemas ada dalam Matur Kudia ini juga di Setenggara itu ada HA ada Indonesia KFF Malaysia Filipina Thailand Thailand WSR Kudma FAS Malaysia Beren Thailand ini ada Daul Islam Asia Tengah Jaringan Muslim ini kita lihat seperti ini Yurisalem dan menyebab beberapa masuk di Indonesia Malaysia dari Jaringan Iwan Jadi Muslim Tarbiah itu Iwan versi Tarbiah merupakan Iwan versi resmi secara internasional dikendalkan oleh Mursyid Am ketujuh yaitu Muhammad Mahdi Akif Iwan versi Tarbiah tidak terlalu radikal Tujuan utama tetap yaitu membentuk daulah Islam Namun cara yang ditempuh bersifat non-kekerasan Mereka dapat memanfaatkan instrument demokrasi untuk memutukan kemenangan pantai Iwan di Al-Jasair ini yang berarti contoh ada untuk penting jalur Tarbiah dan parlamentar dan dapat menemukan kemudian diterima secara di Indonesia di beberapa negara ini sekarang menjadi penyelamat penting dan kala Iwan Jihadi sedang terpukul beberapa kelompok di negara beberapa negara ini Iwan Musim dari Tarbiah yang perkembangan terakhir memperlihatkan gerakan Iwan Tarbiah telah proyeksi di beberapa panggungan yang cukup yang menyakinkan yang sudah saya berhenti pertemuan puncak Jema Iwan ini ada vaksi Amater Sudir di Parlement Musim akhirnya mendikakit pertemuan pertama terjadi di Musim Cairo 16 Juli 2006 pertemuan kedua di Oktober 2006 di Palestina dari Palestina membutuhi IPIP International Forum for Islamic Parlement dan dari sini membentuk pertemuan IPIP yang dilakukan di Jakarta yaitu 19-19 sampai 27 Jakarta dan Ketua Umum IPIP adalah Abdul Majid Al-Manasirah mantan Menteri Penulis Al-Jazair dan Adas Fis Al-Jazair masuk Pakai Terlarang di Jakarta dikenakan sebagai sekretariat pusatnya IPIP Iwan Musuhim versi Tarbiyah jalur Tarbiyah memasuki Indonesia pada dekade 1980-an tokoh penting yang mengusul jalur ini adalah Rahmat Abdullah dan Hilmi Aminuddin Hassan ada tiga jalur penting pengembangan Iwan Tarbiyah di Indonesia ada Komro Usro di kampus alumni Timur Tengah alumni LB BPI Jakarta pertemuan tiga jalur yang selanjutnya melakukan BKS yang sekarang pembentukan Iwan Muslimi di Indonesia ini seperti ini sama anak dari Danuasan terangkat ke Arab Bauti tahun tahun kemudian kepada Syed Hawa Muhammad Baris Radikal ini Mana Ulfatar atau Tokoh IEM Internasional yang berhubungan dengan Tadri Indonesia yaitu Sheikh Atul Halim Mahmud yang kemudian untuk Hidatul Nurwahid Hidatul Nurmahid Muslimi Atul Karim Salim Masjid Al-Jub termasuk tokoh-tokoh kader Rahmat Abdullah jauh sebelumnya telah mengenal Tarbiah IEM melalui Bagir Said Abdu dan Timur Kemudian dari HAA ini pulang dari Arab Saudi tahun 79 tahun 80-an dan dia akan menjadi Hamilul Mujahidin Asia Tenggara dan sebagai Samoasinya dan membentuk Fikrok ya Horakoh 182 181 yang dapat HAA dibencara setelah itu mendirikan kelompok Tarbiah di SMA dan PT akhirnya bentuklah di Universitas ada kelompok kami disini jadi ada ada Partai IEM di Indonesia tahun 1994 dipimpin Rahmat Abdullah Al-Marud dekat dipimpin langsung oleh HAA HAA ini mengajukan permohonan pembentukan Tuhan Muslim Indonesia tahun 19 18 yang pusat kemudian kemudian kirim Ibu Risa untuk melakukan supervisi materi dan manjah Jawa ada satu salah tempatnya membantu perjalanjihat IEM Jabat Puro Patanio dan Bosni dia bisa kemudian mengirim adanya ke Al-Quran diantaranya Muzamil Yusuf Mahfud Siddiq Matuddin Jafar yang berkabung dengan Bidin Pimpinan Burhan Yuddin Rabbani dan Abdullah Azam berkormasinya ada 3.000 kader yang dikirim sedang kaderasi DDI ada munculnya L3 dan KAMIN DDI ini adalah Ex Maksumi di tahun 1967 akhirnya menghadirkan ada korps di balik Indonesia ada daid-daid radikal yang terkenal terjadi pada Perisata Jufrio dan Kasus untuk pesantren yang disponsori oleh Robito Alam Islami pesantren Al-Uda atas Himalaya dan Rulfala Mukor dan pesantren Rulfala Mukor dari sini Amunah lahir Dindin Hafidupin Tokoh Gerakan Tatiah Tuiwakus dan menyokong peraturan partai dari DI ini juga buat latihan kader di PHI Kau Teng para terren adalah Nasir M. Rosidi Kusman Rolidi dan Lare ini mendapat dukungan resmi dan menang alam sahabat dokter bukan di penghasilkan di ITP ada Im Dadudin Ahmad Sadari dan M. Rufi ada Im Dang Saifudin Aswari Idaud Ali dan jurnalis Ali Ah Tianto di Kip Rodong itu Yuswamir Faisal di ITP itu dimenalai M. Saifudin Soleh Widodo Muner Seidiri Kepuat Amsari Usu itu Igadin Hakim dan Fanani Ubis PM Amin Rais dan Sahirul Alam ini gerakan karena mereka di Samani TV di Aira Al-Dipari dan Solahuddin dan dari mereka ini membentuk tambahkan jahit atau LMD dalam Dawa Kampus atau EGK gerakan -gerakan uskohnya itu pada tahun 25 sampai 29 Maret 1908 menjadi Komite Aksi Muslimin Indonesia atau kami ini melaporkan kami yang ini di undang ekstensi DDI di sini yang X Masumi tahun 1967 1967 ini dan nanti akan munculnya aku di situ pertama mendidikan lembaga kesehatan mahasiswa Islam Indonesia atau LKM kemudian Akademi Perawat Islam Kehiasan Rumah Sakit Islam atau Yarsi DDI terlibat dalam forum Islam internasional sebagai Rabbi Ta'alam Islam dan Nasir berhasil mendapat akses ke lembaga donor dan Tim untuk membiayai aktivitas dakwah dan berkenaan siswa Indonesia ke Tim Teh tahun 2017 sampai 1980 dan DDI juga melakukan event-event penting ada Jilbab SDSB Afgan Bosnia Amor dan lain-lain ini ada EG Sukana membentuk HMI MPO Sumarbono membentuk GISDI dan soliditas Bos Bos Dunia Bos ada membentuk kompak yang digilirkan oleh Andar dan mereka ini kemudian dari DDI ini kemudian ada Abu Ridho aktivitas BPI dan AI dan sepertinya ke Indonesia Abu Ridho mempormisikan IM DDI terbentuk generasi awal IM seperti Masjati Mokres Abdi dan lain-lain dengan lembaga pendidikannya Abu Dikrim Muswati lembaga sosial ada pos keadilan peduli umat versi atau anak kedokteran Dugi yang mendirikan LPEPT Khairul Umar yang diberikan oleh Dr. Haji Ahmad Jani Institute for Islam Studies and Development khairul Umar Fizka maulana yang makin nanya dakwah hidatul Islam imam Santo Soel ma'ad al-himah bangka ma'ad al-kutua depok ya nabi bin adalah aman sah dihati adawah salafi ini wabah gerakan dihati dipecah oleh perang Afganistan dan baku utama gerakannya terutama berasal dari gerakan kirwan sayap radikal salafi pemikiran pesannya adalah Abdullah Azam Aiman Zawahiri Syekh Abu Muhammad al-Makdisi sedang operator utamanya adalah Usama bin Laden berbeda dalam nama dan bahasa namun bersatu dalam bentuk dan tujuan yaitu Muhtalifah Muhtalifah al-Asma wal-Lukot Muhtahidah al-Asqal wal-Al-Qur pertemuan antara pengikut ikutan saya perhatikan dan salah perhatikan inilah yang yang utama gerakan dan pengikut gerakan ini sebagai besar adalah Alumi Afgan Muruh dan di sini kalau kita lihat jaring-jaringan di JAT itu tokoh-tokohnya ada Sultan Sultan Besuluddin Mahmud ini adalah kader-kader Reus al-Qaeda ada jurnia yang membentuk jamaah islamiyah kalau peranikannya adalah Adil Islam Abu Syaiyat dari Islam keliber sepron laskar toibah Islam sampai sahabat di situ ini yang mereka lakukan jaringan 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 ikhwan dan salafi ini baku gerakan jati yang bisa termasuk berasal dari aktivis Darul Islam atau DI Fakti Abdullah Sungkar dan kontek rekutman dan pematangan jamaah jihad Abdullah Sungkar dan bahasin akan tokoh basis pendukung gerakan jati umumnya masih didominasi pengikut DI khususnya jaringan pesantai Bumi ta'alum ya dan selalu jati Indonesia seperti ini NGD NIDI Harbu Zakar itu ada DI Sabillah ada DI Bila ini menghasilkan Abdullah Sungkar Pakat Bahasir di Salvi Radical dia melakukan pertemuan Malaysia ketika tahun 2000 dari sini kemudian bulan jaman Islam pada MFI tahun 2000 di jaman Islam ini termutulah Al-Qaeda Tujuan utama bergerakannya adalah Hilafah Islam metodnya kekerasan teror di pusul dan ambot untuk mendapatkan simpati dari umat Islam dan beropetan untuk melawan Barat kemudian disebut tahrir perbedaan dengan ikwan ada penolakan terhadap konsep demukasi dan tekanan terhadap paham halifahan metod perjuangan tiap tahap ada kandorifikasi sosial di saat ini dan merebut kekuasaan akan terjadi akhidat utama dalam menunjukkan proyek keholifan dunia pusat jaringan umumnya kemungkinan berada di West Bank atau gini dikendalikan oleh rasta-rasta wilayah pengembangan utama hati adalah negara-negara Asia Tengah Waduh Bajikistan Kajikistan Kajikistan hati juga kuat di Asia Selatan Surabat Pengembangan dan Pakistan Buitahri Internasional yang asal-muasalnya itu dibentuk dalam rangka untuk perdekaan Palestine daripada perkembang saudinya sudah tidak untuk yang berlangka lantai dan diteruskan oleh Syekh Abu Khotib selalu seorang tokoh Profesor Al-Azhar dan salah seorang di Palestine dan yang pusat di Yudhan itu Oletz Hassan yang sendiri organisasi FATA salah satu fraksi yang tergabung dalam Palestine Liberation Organization tidak menggunakan oleh tokoh spiritual hati itu Syekh Hassan di Asia Tenggara Indonesia Malaysia Naturalia Asia Selatan Pakistan di Amerika itu ada Algezair dan Maroko di Europa Timur di Kosnia Pranjia dan Serbia Amerika ada USA ada Kanada di Inggris Perancis Belanda Jerman Skandavi ada Sweden Rumania Dermat Monogia Udah di AC Tengah itu dioperasikan Cekhnya Kirgikistan Kazakstan Rumenistan dan para Taujina besar gerakannya di provinsi Badakstan dan Badakstan dipilih oleh Yudhasek Kemudian dari Kholwit Kholwit Al-Naw Kawas Barbakri Musab Ini kemudian yang membentuk Al-Moya Al-Nujai Al-Nujai Kondon atau Al-Jerman Al-Ansor Al-Islam Irak Jamal Dawud Akrab Yudhas ini juga akan membentuk bersangat hubungan Al-Qaeda Bang Al-Islam yang juga disini juga sangat membantu di dalam perkembangan Swiss Bank Bank of Credit Transalti BBC yang sudah naik Bukun Tahrir jadi jaringannya seperti ini akan ada rencana ada kekwilaukean bidang Kholwifan ini Ibu Tahrir tidak menunjukkan profilnya siapa yang menjadikan berdebatan Tahrir ini berawal dari aktivitas kampus dibentuk kemudian hal-hal pengajian untuk mengekplor di sebuah konferensi ternesal soal Hilafah Islam yang di istorah tahun 2002 konferensi juga menandai akhirnya Tahrir ini langsung berkata sebagai partai politik Islam namun menolak bergaun di masjid yang ada ini merupakan bentuk dari hati Tahrir Bipinah HTI sekarang adalah Hafidah Surahman sebelum sebut dikupakan di Indonesia dan penggemarannya secara dawah hati adalah maju jen jen hingga pukul salafi dawah gerakan salafi dawah merupakan paket dari paham paham sekarang ini untuk membendung pengaruh ewan muslimin syiah tahrir jamah tabri dan gerakan salafi dawah ini gerakan berkembang secara terentral melalui jaringan huwud namah wajib dan hukum mendana pemerintah Saudi melalui LB LB LFIA LFIA tokoh sentral gerakan ini adalah Bikbas Resolusional Banyu dan Syaikh dan dekatnya secara sektual kebenaran kita yang sering digabar kembangkan di dalam dawah dalam dawah itu adalah dengan cara mengembarkan buku-buku wahabi seluruh jamaah Indonesia yang pulang dari pulang di buku Jumat-Jumat tentang masalah salafi atau salafi dawah atau salafi sungguh gerakan salafi baru muncul di Sabar tahun 1984 yang anum dari Libya pertama jadi tokoh terungkat kalangan salafi dan si pertama Libya yang tersebut sangat nanti terhadap kelompok manusia di Indonesia sendiri banyak sekali kalangan salafi termasuk suruh atau yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan kalangan salafi ini oleh karena modul pengembangan berbagai besar maka gerakan salafi di Indonesia yang umumnya bertabrakan langsung dengan konsistuan itu hal ini sudah terjadi pernah di NDP dimana sumra publik terbuka atau di Jawa Timur di Pamukasan secara teoritif dapat sering dengan partis namun dalam menyata salafi mengambil jarak dengan persis kalafi juga mengambil sikap komerontatif dengan IFA dengan IFA penjabat ok otobat dan pesantaran salafi sudah saya sebutkan tadi salafi di Indonesia ini non-politik ini yang sudah pokoknya kemudian gerakan siah terbagi dalam dua wilayah wilayah utama dari daerah bekas wilayah di Indonesia atau wilayah utama di depan dengan pendekatan kondisi campur turan wilayah kedua adalah kaya pikiran dimana areanya mempunyai dekat di luar di luar saya di luar Indonesia kerja ini perkekatan kultural di luar saya di luar Indonesia ini ada lima marocik 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 otoconnya amin dan berdakwa dengan cara takiyah terjadi revolusi iran yang pada awal terdapat infektual secara kehadiran al-bukuh yang akan siap mempunyai pikir yang berjual di Indonesia ada siap politik yang menguntung negara Islam pada pengikut ide politik dan solid ada siap politik untuk masyid siap 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 mengalami kebersihan namun tidak mengalami perbedaan ya karena siap yang sudah ada perkembangan siap di ada kum Iran marocik sahab hukses sahab baik balik ke Indonesia pada tahun muncul ya dari kalang kampus jadi jalur tempat di ada asadiri di bayar ada sempat lidah tempat bahkan berhasil pengembangan awal kalangan mahasiswa dari tahun kebanyakan mahasiswa bakum jadi ada kultur center ini cara-cara mereka daun-dawanya ini yang dikebitkan biaya yang dipokong berencana membangun sekolah siap tengah ini sebelum menetusnya harum isyan siap kembangan diri sab dikora bikin siap dihiyap dihiyap bikin bingin dan mau membagang lagi dihiyap terang dihiyap malasih pun sekolah siap dihiyap bengen san pedan sekolah siap sudah dibentuk sampai di Al-Qaussar, Fisma di para penuh siang keturunan arah melakukan pergerakan dengan petak iya tidak mau berserang sebagai petak iya sebagai jahil mereka tampil sebagai orang seperti Al-Qaussar, Al-Qaussar, Al-Qaussar di muslim Indonesia adalah dikata persatuan Al-Qaussar di Indonesia menerat poso atau perawanan poso dan lain-lain karena siang di Jawa Tukur perusahaan di Pompas siang dipanggil dan perstatusen alat sedangkan jaringan siang di Jawa tengah perusahaan di Pompas Al-Qaussar di Pekalungan Pimpinan Ahmad Barakba dan perusahaan dan perusahaan pikir yang dipilih oleh software yang ada siang angka-angka utama siang dirilisannya adalah mempunyai perbedaan supaya perintah peradaannya diterima oleh kalangan muslim hidup besar dengan melakukan dirilisannya supaya memberikan marja ataklit supaya institusi agama yang sangat terpusat ditolak ulama-ulama sihatan pemukaan dan memiliki otoritas penuh untuk mewujudkan pemerintah dan pemerintah berpengar dan perusahaan tapi dari rakan-rakan gawain ini aslinya politik tapi kebanyakan hari merupakan gabungan antara wahisme dan sungai mengutipkan raku bergerakan sunni radikal jambat table di Indonesia merupakan nangguta yang cukup banyak dan sangat bervariasi mulai dari artis, artis, sampai tentara, dan utama sasaran utama pengembangan Jumat Abel punya kalangan keputusan yang tidak berbeda, dan ada minat terhadap Jumat Abel yang siap kurus ke berbagai kosong di Indonesia. Ada kelompok Kristen Radikal, ini juga tidak bisa diundiri di Indonesia. Ada jurnal keputusan dengan kelompok Kristen Radikal, ada kerja Kristen Radikal, ini membuat persekutan dengan kelompok Radikal, ada orang Kristen, dan semangat proyek juz religio yang berada di agamanya dan tentunya banyak. Jadi, return of good di Indonesia adalah akhirnya kerja Injil. Kerja yang mengaku tidak mengapakan reformasi terhadap, kerja-kerja yang Kristen yang sudah ada, dan yang mengajarannya dianggap kurang sesuai dengan ajaran Yesus. Kerja penutup adalah kerjaan Islam Tranosyal masih akan terus berkembang luas di masyarakat dan di masyarakat. Jadi, di perkotaan banyak sekali. Dan juga, jawa Iwa dan hati Jawa Tablay menurut berapa mungkin. Karena salah itu, berusaha mengambil jamaah yang beruntan dengan berkata besar. Ada pun Jawa Tablay sedang menurutkan komunitas. Terus, sementara ini, konflik besar antara gerakan Islam lokal dan gerakan Islam Tranosyal memang belum terjadi. Namun, penutupan-penutupan kecil sudah terjadi di ATB, di Madura. Semua jaringan terusan ini ternyata terlipat kertegangan yang sangat kuat. Jawa Iwa namanya tidak pernah bertemu dengan hati, setengah salafi, sangat betul. Jawa Iwa dan hati. Jawa Iwa dan hati. Membun terdapat persaingan Islam. Jawa Iwa dan hati. Jawa Iwa dan hati. Ternyata bertemu di aladat. Itu terutunya pemerintahan Islam. Jadi, setelah bidakwa ada darat. Jadi, seperti sementara bersifat. Apabila melihat kejadian penuhannya, maka Jemaah Iwan atau Indonesia, dapatnya paling penting untuk terus menelusak. Jadi cara ini untuk masa yang akan datang bisa ingin serius, karena gerakan islam vokal itu sebenarnya dapatnya paling ketinggalan dalam kognitif ini. Ini karena gerakan islam vokal sepatu-patu berbasis dan tidak menjaringan karena soal yang kuat. Oke, soal-soal ini dilakukan dikerjakan berlambat dalam waktu tiga hari setelah jual kuliah di Google Classroom. Saya mohon pengumpulannya di Google Classroom semuanya, tidak ada yang ingin. Saya akan sebutkan prodi, klannya, dan hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama. Doa akhir, ya, dan apa yang kita pelajari. Saya ikuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina muhammad. Wa ala ala sayyidina muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alameen. Rabbi faqihna wa wa alaminda. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa karabatin lana fi dinina. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuk lana halalam tayyiba Waftahlana futuhan hikmatan Yasir lana kulla umurina Waghfir lana jami'al khataya Wardo'anna kulla ahwalina Wabarik lana khima'a'tahyita Waghkim lana husnal khatima Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ash'hadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayu